Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah disini kalau kita punya nilai pecahan Sebagai contoh disini ya, misalkan kita punya nilai pecahan Kita tulis disini pecahan ya Yaitu adalah 1 per 2 ya Nah artinya disini pembilang dan penyebutnya Disini pembilang adalah 1 Dan penyebutnya adalah 2 ya Nah, kalau kita diminta untuk mengubahnya dalam bentuk desimal Maka disini kita dapat bagi yaitu 1 dengan 2 ya Jadi disini bentuk desimalnya Adalah 1 kita bagi dengan 2 Maka hasilnya adalah 0,5 Nah, sehingga kalau nilai 1 per 2 Kita ubah jadi bentuk desimal adalah 0,5 Nah, sedangkan kalau disini Nilai pecahan atau desimal ini kita ubah menjadi persen ya Maka kita akan kalikan dengan 100% Nah, disini kita bisa pakai 0,5 atau yang 1 per 2 Kita pakai yang 1 per 2 saja ya Nah, disini kita kalikan dengan 100% Maka didapatkan yaitu 100 per 2 Ya, jadi kita coret 2 nya Kita coret 100 nya disini kita dapatkan 50 ya Dan kita peroleh hasilnya adalah 50% Nah, kemudian kalau disini kita punya soal Kita diminta untuk menghitung yaitu Pecahan disini ya Ada 4 per 25 Nah, disini kita diminta untuk menjadikannya dalam bentuk desimal Nah, disini kita dapat langsung yaitu bagi nilai 4 disini dengan 25 ya Sehingga kita dapatkan yaitu hasilnya adalah 0,16 Nah Atau disini kita juga bisa gunakan cara lain yaitu Misalkan kita jadikan disini ya 25 atau penyebutnya disini menjadi 100 ya Nah, untuk menjadi 100 disini kita akan kalikan dengan 4 Berarti pembilangnya juga akan kita kalikan 4 Nah, sehingga disini kita dapatkan Ya, nilainya yaitu menjadi 16 per 100 Nah, kalau kita punya pembagian dengan Nilai yaitu kelipatan 10 ya Nah, disini kita dapat tuliskan yaitu 16 nya dulu Kemudian kita lihat ya Karena 100 disini ada 0 nya adalah 2 Nah, berarti disini Koma dari Angka disini ya Adalah 2 juga Di belakang koma ya Nah, sehingga kita dapat tuliskan di depan koma Yaitu 0 Nah, jadi seperti ini Nah, sehingga disini hasilnya akan sama ya Yaitu hitungan kita tadi Membagi 4 dengan 25 Hasilnya juga 0,16 Nah, disini kalau kita kalikan 25 disini dengan 4 Supaya disini menjadi penyebut 100 ya Supaya dibagi lebih mudah ya Ternyata juga sama 0,16 Jadi disini kita dapatkan Yaitu hasilnya adalah 0,16 Untuk 4 per 25 Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati